Buat kamu yang ingin memulai bisnis online ataupun kamu sudah mulai dan kamu belum mengoptimalkan bisnis online kamu dengan tools-tools yang ada Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 tools wajib untuk memulai bisnis online Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgrade.id Media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu Di video kali ini teman-teman kita akan bahas 5 tools wajib untuk memulai bisnis online Sebenarnya nggak hanya memulai, kamu yang sudah jalan pun tetap ya kamu butuh tools kan untuk mengoptimalkan bisnis online kamu agar ya bisa meningkatkan konversi lebih luar biasa lagi Nah, kalau kita ngomongin tools teman-teman itu sebenarnya banyak banget ya panjang kali lebar Cuman di video ini kita akan bahas beberapa tools yang bisa kamu pakai Yang pertama, langsung masuk ke layar laptop saya aja Yang pertama toolsnya adalah landing page builder ya Nah, landing page builder itu ada banyak teman-teman Ada Wix, ya Wix, terus ada Swap page Indonesia itu ada Berdu, terus mungkin beberapa orang juga pakai WordPress mungkin Jadi banyak ya Nah, kita akan bahas teman-teman Salah satunya yang kita pakai disini adalah Swap page ya Nah, jadi Swap page, landing page itu apa sih? Landing page itu halaman teman-teman Untuk mengarahkan orang harus kemana setelah mereka klik iklan kamu atau mereka lihat sosial media kamu Nah, contoh landing page seperti ini teman-teman Ini kalau saya buat tampilan handphone ya Kayak gini ya, ini judul copywritingnya Ini cara smart mouse mengatasi anak-anak yang kesantuan gadget Oke, nah disini terus mereka bisa lihat apa aja gitu ya Beberapa informasi penting terkait penawaran kamu plus ada harganya ya Nah, ini contoh landing page builder Jadi, kalau misalkan teman-teman Pertanyaannya adalah Mas, kalau misalkan saya mau jualan online Emang harus punya landing page ya? Kalau menurut saya, tergantung produknya Memang ada beberapa industri yang nggak perlu punya landing page Contohnya, misalkan Apa ya? Saya pernah jualan pecah belah teman-teman Ya, pecah belah itu kayak piring Mangkok, panci dan lain-lain Itu nggak perlu landing page Tapi Ya, ada baiknya juga pakai landing page sih Kenapa? Yang pertama, terlihat lebih profesional Yang kedua, bisa kamu tanda pixel juga Agar iklannya lebih optimal Terus yang ketiga Ya, kamu nggak perlu Apa? Menjelaskan lagi secara ulang Karena landing page itu ibaratnya salesman Satu kali 24 jam teman-teman Jadi, kalau misalkan orang mau cari informasi Nih, landing page, baca Selesai Daripada kita harus Apa? Chat lagi Tanya lagi Jelasin lagi Dan itu kalau teman-teman ngelakuin ke 10 orang Satu-seorang Tiap hari Waduh, capek Makanya harus ada landing page Kalau salah saya Nah, landing page itu bayar nggak mas? Ada yang bayar Ada yang gratis Ya Cuman, gratis itu ada banyak ya Ya, macam-macam sih ya Mungkin kita akan nanti kumpulin di video yang lain ya Ada berisi mungkin Kalau berarti itu Bayar juga Cuman, ya nggak terlalu mahal Banyak ya Nanti teman-teman bisa explore Yang versi gratis Atau versi berbayar Ya Itu landing page Yang pertama Ya Yang kedua Teman-teman harus Menggunakan iklan Ya Kalau salah saya Teman-teman harus pakai iklan Ya Contoh iklan Misalkan Kalau iklan di Facebook ya Itu Saya pakai Ads manager ya Nah, ini Nanti teman-teman bisa lihat Jadi, kalau misalkan iklan itu enaknya apa? Yang pertama Ya Kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan konten sosmed Itu Ya, apa ya Nggak bisa scalable Dalam arti Ya, cuma segitu-gitu aja Contoh nih Teman-teman Emang bisa gitu Misalkan teman-teman posting di sosmed Terus teman-teman berharap kontennya viral gitu Kontennya jualan Ya Itu kan di luar kendali kita kan Tapi, kalau teman-teman iklan Teman-teman bisa menjangkau lebih banyak orang Lebih cepat Dibandingkan konten sosmed Kenapa? Karena ya teman-teman bayar gitu kan Bayarnya pakai uang Sehingga kita bisa Lebih spesifik Menargetkan market tertentu Berdasarkan demografi dan psikografi yang kita inginkan Sementara kalau konten sosmed kan nggak bisa Misalkan teman-teman jualan Punya cafe nih Cafe teman-teman di Surabaya Nah, teman-teman kan nggak bisa Minta Instagram Tolong dong Instagram konten saya ini Disebarluaskan aja Ke orang-orang di Surabaya Nggak bisa Kalau kita nggak pakai iklan Jadi, itu pentingnya Teman-teman pakai iklan nih Atau menguasai skill ini Atau tools ini Facebook Ads Manager Untuk iklan di Facebook sama Instagram Nah, kalau TikTok juga ada ya Apps TikTok Manager Kalau Google pun juga ada ya Google Ads ya Jadi, kalau bisa teman-teman juga Kuasai iklan Kuasai tools ini Harapannya dengan teman-teman Jualan pakai iklan Itu teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat Ya Itu tools yang kedua ya Nah, tools yang ketiga teman-teman Yang lagi rame adalah AI Jadi, kalau misalkan teman-teman disini Apa ya Teman-teman disini Kalau mau jualan Online Itu kan orang hanya lewat Lewat gambar sama video Nah Itu kenapa teman-teman harus bisa mengoptimalkan Gambar teman-teman dan video teman-teman Harapannya apa? Harapannya adalah Agar bisa lebih menarik perhatian orang Nah Kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa Aduh mas, saya tuh nggak bisa desain mas Saya tuh Ya Bukan orang desain Bukan mata desain Itu sama kayak saya Saya juga Nggak bisa desain teman-teman Cuman Kabar baiknya adalah Sekarang itu Ada AI teman-teman AI yang bisa memudahkan teman-teman Membantulah ya Agar Apa Gambar teman-teman itu Bisa terlihat lebih Bagus Ini saya kasih contoh ya Misalkan Kita pakai Canva disini Canva kan ada yang gratis ya Tapi kalau misalkan Teman-teman mau pakai tools ini Itu kayaknya tools yang berbayar ya Jadi contohnya Misalkan nih Teman-teman jualan dimsum gitu kan Ini dimsum Contoh ya teman-teman ya Dimsum ini Nah ini kan dimsum Mungkin kalau misalkan teman-teman kurang Oh fotonya kurang menarik nih mas Nah teman-teman bisa pakai fitur Apa Fitur Apa Fiturnya Canva gitu kan Jadi disini Kita coba explore teman-teman ya Saya juga baru-baru explore aja Nah AI Apa Atau Canva itu Ajaran yang namanya Tools Magic Edit Teman-teman Magic Edit ini berguna Untuk mengedit bagian yang Teman-teman Tidak mau menjadi Yang lebih bagus Contoh ya Disini ya Nah ini teman-teman bisa pilih gitu Apa bagian mana yang Teman-teman mau ganti Misalkan Ini saya tidak tahu ya Ini bisa atau tidak ya Tapi kita coba ya Misalkan kita bisa block bagian sini Oke Oke Nah kalau misalkan teman-teman Mau besarin ya Ini ya Di bagian ininya Mau besarin atau dikecilin ya Nanti teman-teman bisa Apa Explore aja Misalkan disini ya Oke Oke Ini saya Block dulu Nah kalau sudah tinggal continue Nah terus teman-teman Mau ini diganti apa Gitu kan Misalkan Teman-teman mau Oh ini diganti Apa nih Yang lebih menarik Misalkan ya Misalkan ya Saya mau di bagian ini Diganti jeruk gitu Biar lebih menarik ya Nah kita coba lihat Apakah ini bisa atau enggak Karena terus ini masih beta Teman-teman Coba sih kita lihat ya Tadi saya sudah nyoba Teman-teman ya Gambar sayur Itu bisa diganti Ceruk gitu kan ya Wah ya ternyata Ya hasilnya belum sempurna Nah ini teman-teman kita lihat ya Jadi ya hasilnya Belum sempurna juga Tapi kalau misalkan Teman-teman mau ini Apa Mau kayak Waduh mas Ya kalau gini susah dong Ada Ada terus Ini ya Teruskan file line ya Dia itu bisa ini Apa Generate foto yang kita mau Teman-teman ya Teman-teman tinggal pilih ini aja Text to image Jadi misalkan teman-teman Mau butuh foto apa nih Teman-teman ingin jualan apa Misalkan jualan Baju misalkan ya Apa Kids Clothes Misalkan ya Contohnya Ini teman-teman bisa Generate Kita lihat Text to image Jadi text to image ini Yang beberapa Orang bilang ini Bakal Menggantikan designer Ya Beberapa orang bilang seperti itu Jadi ya ini ya Jadi ya Dia bisa Menghasilkan gambar Sesuai yang kita mau Teman-teman ya Contohnya gitu Cuman kalau kita jualan kan Kita gak bisa pakai gambar yang Bukan jualan kita kan Jadi ya Tetap harus disesuaikan Cuman intinya adalah Dengan kanva ini Teman-teman ada begitu banyak Fitur yang bisa teman-teman Explore nih Untuk teman-teman Jualan online Untuk membantu teman-teman Memudahkan jualan online Misalkan teman-teman Mau bikin Apa Edit foto Disini juga bisa Gitu kan Misalkan teman-teman Yang tadi misalkan Ini Teman-teman mau tambahkan Kayak Apa Tambahkan kayak Text Atau apapun Itu juga bisa disini Misalkan teman-teman mau tambahkan text Gitu kan Text apa misalkan Dapatkan dim sum Authentic disini Itu juga bisa Jadi Kalau misalkan teman-teman Gak bisa edit Yang lebih Yang jago edit Eh apa Canva ini sangat memudahkan kamu Karena fitur-fiturnya mudah Ya Yang ketiga Yang keempat teman-teman Ya kita tahu sendiri Namanya CGPT Teman-teman Jadi CGPT ini Tools yang Ya sangat sering dipakai ya Khususnya di dunia kreatif Atau di dunia online Kenapa Karena Kalau misalkan teman-teman Mau tanya apapun Disini bisa ya Mau bikin copywriting Bisa Mau bikin Apalagi caption Bisa Mau Mau tanya apapun Tentang suggest Misalkan rekomendasi Saya harus jualan apa Bisa ya Jadi ada begitu banyak yang Bisa teman-teman tanyakan Cuman ada Cuman Poin pentingnya adalah Teman-teman harus Bermain dengan prom Ya jadi Enggak semua Apa Jangan hanya kayak Tanyakan Buatkan saya copywriting Untuk jualan dimsal Jangan hanya seperti ini Teman-teman Karena biasanya Kalau teman-teman Tanya seperti ini Itu hasilnya Kurang optimal Ya Maka dari itu Teman-teman harus Kuasai prom Ya Contohnya seperti ini Misalkan Berlakulah Sebagai Copywriter Expert Dengan pengalaman Lebih dari 10 tahun Sekarang Buatkan saya Copywriting Untuk jualan dimsal Dengan kelebihan Dimsal saya Dimsal saya Humid Dan Selalu fresh Setiap hari Lalu Harganya Start dari Rp10.000 Saja Terus apalagi Misalkan Bisa diantar Kemana saja Target Pasar Saya Adalah Anak Mahasiswa Mahasiswi Yang ingin Makan Practice Dan Leset Contoh ya Nah Kita akan Lihat teman-teman Kalau misalkan Teman-teman hanya Buat yang Seperti ini Itu hasilnya Seperti ini Tapi kalau kita Lebih spesifik Seperti ini Contoh ya Media yang Digunakan Adalah Instagram Copywriting Ini Saya Ingin Tulis Di Instagram Nah Kita akan Lihat Hasilnya Seperti apa Kalau kita Memberikan Prom Yang Berbeda Ya Oke Oke Ini agak Kepanjangan Teman-teman Kalau misalkan Kita Di Instagram Kalau Pendapat saya Oke Selalu fresh Humid Dan terjangkau Perkenalkan Dim sum kami Yang memanjakan lidah Anda Dengan rasa Autentik Yang Tak Terandingi Dibuat Dengan penuh Cinta Setiap hari Dim sum kami Selalu fresh Dan Humid Untuk Memberikan Anda Pengalaman Kuliner Yang Tak Terlupakan Nah Mungkin Kalau Memang Teman-teman Kalau misalkan Udah Menggunakan CGPT Untuk menulis Copywriting Teman-teman Memang harus Sesuaikan Juga Dari Bahasanya Dan Dari Kalimat-kalimat Apa aja Yang bisa Teman-teman Pakai Jadi Tidak Semua Bisa Teman-teman Pakai Nah Makanya Itulah Pentingnya Teman-teman Juga Belajar Fundamental Dari Copywriting Sendiri Jadi Teman-teman Nanti Bisa Apa ya Teman-teman Bisa Apa sih Lebih Relevan Saat Teman-teman Itu Menulis Copywriting Untuk jual Online Ya Dan itu Tools yang keempat Dan tools yang kelima Itu sebenarnya WA sendiri Teman-teman Karena Kalau misalkan Ini contohnya Ini contohnya Ini kalau kita klik Teman-teman Ini diarahkan ke WA Jadi Ya tetap WA itu Adalah salah satu Tools Yang Ya cukup sering Dipakai sih Apa Kalau misalkan Teman-teman Ingin jual online Dan teman-teman Nggak mau ribet nih Kalau misalkan Teman-teman Harus bikin Payment gateway Atau orang harus Check out secara Ya Jadi itu sih Teman-teman Chip kamu pakai Untuk jual online Sebenarnya ada banyak sih Teman-teman Tools yang harus kita pakai Cuman Dengan 5 tools itu aja Sebenarnya teman-teman Sudah bisa mulai Jual online Ya Dan kurang lebih Teman-teman Itu aja di video kali ini Semoga bermanfaat Dan kalau teman-teman Suka dengan channel ini Pastikan teman-teman Subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman Selalu dapat informasi terbaru Seputar Digital marketing Digital technology Dan automation Itu aja teman-teman Dari saya Sampai jumpa di video yang lain